Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, kembali Power Switch Indonesia menghadirkan perbincangan dengan seorang ahli antropologi dan politikus Indonesia mengenai makna kemerdekaan Indonesia sampai sejauh ini. Beliau adalah salah seorang putri dari tokoh proklamator kita, Bung Hatta. Kalau kita bicara soal nasionalisme, tentu kita akan membahas mengenai bagaimana anak-anak muda itu melihat negaranya. Kita bangga pada sejarah negara ini, kita bangga pada tanah air dengan kekayaannya dan juga dengan sikap karifan lokal dan hal-hal yang muncul dari kemampuan bangsa kita untuk berkarya dari segi budaya. Dan dari kecil, siswa itu harus mendapat materi yang membuat mereka bangga dan cinta pada tanah airnya. Dulu peta Indonesia itu diberi gambar. Jadi misalnya di sini ada boksit, di sini ada batu bara, di sini ada macam-macam tambang. Nah itu contoh-contohnya itu di seluruh Indonesia, jadi tidak berdaerah-berdaerah. Semua itu tergambar, itu melihatnya Indonesia dengan contoh-contoh Indonesia. Nah inilah yang dari kecil itu sudah tertanam, wah Indonesia itu bagus. Itu semua sudah harus diajarkan dari kecil dan itu harus menimbulkan kebanggaan dan di mana mereka berada. Proses itu penting, harus ditanamkan dari awal. Kalau insan yang sifatnya memudahkan pekerjaan, itu penting, tapi tidak harus seperti itu. Orang merasa bisa sudah mempelajari hal-hal tertentu, merasa tahu, merasa dia bisa. Tapi tidak belajar lagi. Cepat itu ada baiknya kalau waktu terbatas, tapi yang cepat itu ada manfaatnya. Tapi kalau cepat artinya menerabas, itu sama sekali Bung Hatta tidak suka. Karena Bung Hatta selalu mengingatkan harus ada proses. Proses ini harus dijalankan. Nah ini, jadi dari hal apapun kita belajar, selalu harus terus belajar. SPG itu kan salah satu wadah untuk mencari nafkahnya. Dan saya kira itulah yang harus dituju. Misalnya dia seorang yang cantik, tidak salah ya, karena perusahaan juga ingin daya tarik. Tapi kalau yang cantik itu hanya mengandalkan senyumnya atau mungkin pakaian yang seksi, tidak cukup. Yang penting adalah bagaimana dia bisa menarik calon pembeli untuk bisa mengetahui apa kebaikan produk itu. Jadi ini adalah suatu keahlian. Dan prinsipnya begini, seorang perempuan harus selalu menjaga dirinya sendiri. Dan menjaga itu bukan hanya fisik, tapi juga bagaimana membuat orang hormat kepada dia. Dan saya kira perlu ada kursus-kursus lah seperti itu yang di masyarakat yang dia mengajarkan, dan sekaligus melindungi perempuan. Dan saya merasa ini penting, karena perempuan Indonesia masih kurang terlindungi dari potensi menjurumuskan dia. Mungkin tidak sadar, atau dia tidak punya daya survival yang cukup untuk menghadapi tantangan yang besar. Jadi sebetulnya sekarang ini banyak perjuangan kepada diri sendiri, mau maju dengan cara yang tepat atau tidak. Kita kan ingin bahwa Indonesia itu menjadi negara yang besar, dan tentu bangsa Indonesia juga menjadi bangsa yang tangguh menghadapi tantangan zaman. Karena setiap zaman akan membawa tantangannya sendiri dan makin-makin ribet. Bagaimana membangun daya kerjasama, memperkuat untuk kemajuan bangsa. Kita ini adalah suatu bangsa yang multi-kultural. Kita satu bangsa Indonesia, tapi kita berbeda-beda dalam kualitas kemampuan masing-masing. Dan untuk itu kita harus selalu bekerjasama bersatu untuk membangun tanah air dan bangsa kita sendiri. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwa persatuan itu adalah hal yang sangat betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.